Terima kasih Terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh bersekutu bersama-sama dan saat ini dalam kerendah hatian kami siap membuka pikiran dan hati kami, akal budi dan hati kami untuk engkau terangi dengan cahaya kemuliaan firmanmu. Tuhan tolonglah kami agar kami boleh mendengarkan dan memahami firmanmu dengan baik dalam kuasa rohmu yang kudus dan biarlah firmanmu menjadi pegangan yang teguh, menjadi pedoman yang mengarahkan kami pada kebenaranmu. Tuhan tolonglah hambamu yang kau pakai untuk memberitakan firmanmu, tolonglah kami semua dalam cinta kasih Kristus sang firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas Fasal 13 ayat 10-17 adalah bagian Alkitab yang akan kita baca hari ini. Lukas 13 ayat 10-17 Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Disitu ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegap. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat kusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, Ada enam hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, Hai orang-orang munafik, Bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya? Pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman. Bukankah perempuan ini yang sudah delapan belas tahun diikat oleh iblis, Harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Dan waktu ia berkata demikian, Semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan yang memelihara dalam kehidupan kita. Haleluya. Halelui ya pujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Amin Haleluya Pujilah Tuhan Haleluya Amin Haleluya Pujilah Tuhan Haleluya Amin Horas Apa kabar saudara Puji Tuhan Baik Itu menunjukkan Tuhan baik Dan kita masih bisa merasakan Kebaikannya Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Sekali lagi saya mau mengingatkan Saudara Bagi yang handphonenya Masih on Jangan cari Pokemon disini Iya Tapi kita datang Kesini untuk cari Tuhan Lewat firmannya Tema kita hari ini Tuhan melepaskan Belenggu hidup Saudara empat hari yang lalu Empat atau lima hari ya Tanggal 17 Agustus Ya empat atau lima hari yang lalu Kita baru saja memperingati hari ulang tahun ke 71 Negara Kemerdekaan Kita Kemerdekaan Republik Indonesia 71 tahun yang lalu Pendiri bangsa ini memproklamasikan kemerdekaan kita sebagai bangsa Lepas Dan merdeka Dari cengkeraman Dan belenggu penjajahan Setelah sekitar Kurang lebih 400 tahun Hidup sebagai bangsa terjajah Sebuah perjuangan yang sangat luar biasa Dilakukan oleh bangsa ini Hingga akhirnya Meraih kemerdekaan itu Dan hari ini Saudara-saudara Kita membaca sebuah kisah Tentang seorang perempuan Yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kita perlu melihat cerita Injil hari ini Dalam terang atau cahaya Yang sama Yaitu cahaya kemerdekaan Cahaya kebebasan Tetapi dalam gambaran Yang lebih besar Jika kita hanya melihat gambaran kecil Dari kisah yang kita baca tadi Maka kita hanya akan melihat Seorang wanita Yang dalam tindakan kasih dan rahmat Tuhan Disembuhkan Disembuhkan Setelah 18 tahun Mengalami sakit yang membuat dia bungkuk punggungnya Sedara-sedara Lukas sebagai penulis dari kitab Injil ini Dia sebagai tabib dan dokter Mau mengajak kita untuk melihat cerita ini Sebagai gambar besar Bukan sebagai gambar kecil Sebuah kisah penyembuhan saja Tetapi sebuah gambar besar Bagaimana setan dengan kuasanya Mengikat manusia Dan di sisi yang lain Bagaimana tanda hadirnya Tanda hadirnya kerajaan Allah Sudah nyata Karya yang membarui Karya yang melepaskan dunia Karya yang mengubah dunia Yang melepaskan belenggu hidup Sudah hadir dan nyata bagi dunia Sudara-sudaraku yang dikasih Tuhan Peristiwa penyembuhan perempuan tadi Terjadi di hari sabat Saat Yesus sedang mengajar di sebuah sinagog Tempat kebaktiannya orang-orang Yahudi Tiba-tiba muncullah seorang perempuan Tidak biasanya seorang perempuan Ikut berkebaktian di sinagog Sinagog tidak akan melaksanakan kebaktian Kalau tidak ada 10 orang laki-laki berkumpul di sana Kalau ada 10 orang laki-laki Baru kebaktiannya dimulai Dan jarang sekali Perempuan hadir di dalam ibadah di sinagog itu Dan hari itu Tiba-tiba ada seorang perempuan Yang muncul di situ Tidak seperti kebanyakan perempuan yang lain Punggungnya bungkuk Tidak bisa berdiri tegak Dan nampaknya semua orang di sinagog itu Sudah tahu dan mengenal siapa perempuan itu Karena ciri yang sangat khas itulah Dia dikenal Sudara 18 tahun perempuan yang tiba-tiba muncul di sinagog itu Mengalami sakit Sehingga punggungnya bungkuk Dia bongkok Kalau saya mau gambarkan kira-kira begini Sudara bongkoknya Bukan hanya begini Tetapi begini Tidak kelihatan dari sana ya Tidak kelihatan Tetapi Benar-benar Kira-kira 90 derajat bungkuknya Sudara bisa bayangkan itu Seberapa dia bisa memandang orang Dan oleh Lukas Gejala-gejalanya Atau tanda-tanda yang ada digambarkan dengan detail Dia sakit Sampai bungkok punggungnya Itu artinya sebelum dia sakit Dia adalah seorang perempuan yang cantik Yang bisa berdiri tegak Yang bisa memandang orang lain Yang bisa menengadah Tetapi karena sakitnya Dia kemudian menjadi bungkuk Sudara yang punya sakit Pinggang atau punggung Kalau sudara bangun tidur Sudara bisa merasakan itu Bagaimana kakunya Boyok ini Lalu mau tegak begitu itu rasanya Nah Sudara Saya membayangkan Perempuan yang satu ini Punggungnya seakan-akan terkunci Dan ketika dia berupaya untuk tegak Sakitnya luar biasa Dia tidak dapat berdiri lagi dengan tegak itu Yang dituliskan oleh Lukas Dan itu sudah diderita selama 18 tahun Bukan sebuah rentang waktu yang pendek Tetapi Lukas juga menunjukkan Penyebab yang lebih dalam Dari apa yang diderita oleh perempuan itu Lukas menyatakan Telah 18 tahun Perempuan itu Dirasuk roh Sehingga ia sakit Sampai bungkuk-bungkungnya Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak Sudara-sudaraku Ketika Yesus melihat perempuan itu Maka ia kemudian menghentikan khotbahnya Dia menghentikan pengajarannya Lalu yang dia lakukan adalah Memanggil perempuan itu Memanggil perempuan itu Dan mengucapkan kata-kata pembebasan Kata-katanya sangat sederhana Hai perempuan Di dalam terjemahan LAI dikatakan ibu Tetapi hai perempuan mestinya Hai perempuan Penyakitmu telah sembuh Sudara Saya yakin Orang-orang yang pada waktu itu Hadir di sinaguk Merasa kaget Perempuan itu masih bungkuk Tetapi Yesus sudah berkata Penyakitmu sudah sembuh Lalu ia meletakkan tangannya Atas perempuan itu Dan itu tidak pernah Yesus lakukan Dalam penyembuhan-penyembuhan yang lain Kali ini Yesus meletakkan tangannya Atas perempuan itu Dan segera Untuk pertama kalinya Dalam 18 tahun penderitaannya Dalam 18 tahun kebongkokannya Dia mampu meluruskan tubuhnya Dia mampu menegakkan punggungnya Dan melihat langsung Ke wajah orang lain Dan melihat langsung Ke wajah Yesus Perempuan ini dilepaskan Dari sesuatu Yang membelenggu hidupnya Dalam kebongkokan Selama 18 tahun terakhir Yang dialaminya Sedara-sedaraku Bersuka citakah perempuan ini Ya Siapapun kita Ketika kita mengalami sakit Dan itu sangat menyakitkan Lalu disembuhkan Tentu akan ada suka cita yang besar Dan itu yang dirasakan oleh perempuan itu Tetapi ternyata Peristiwa penuh suka cita Bagi perempuan itu Menjadi batu sandungan Bagi kepala rumah ibadat Dalam ketaatannya Kepada hukum agama Yahudi Yang melarang Seseorang untuk menyembuhkan Dan disembuhkan Pada hari sabat Ia berkata Kepada orang banyak Ada 6 hari untuk bekerja Karena itu datanglah Pada salah satu hari itu Untuk disembuhkan Dan jangan pada hari sabat Saudara kata-kata itu Diperuntukkan buat siapa Secara harfiah Kata-kata itu Dikatakan oleh kepala rumah ibadat Untuk orang banyak Tetapi Yesus tahu bahwa Kata-kata kepala rumah ibadat itu Sesungguhnya juga ditujukan Kepada dirinya Dan ia dianggap melanggar Aturan tentang sabat Saudara aturan tentang sabat Bisa kita baca di ulangan 5 Ulangan 5 ayat 13 Sampai 14 Begini dikatakan disana 6 hari lamanya Engkau akan bekerja Dan melakukan segala pekerjaanmu Oleh sebab itu Kepala rumah ibadat tadi Mengatakan Ada 6 hari untuk bekerja Tetapi hari ketujuh Adalah hari sabat Tuhan Allahmu Maka jangan melakukan Sesuatu pekerjaan Engkau atau anakmu Laki-laki Atau anakmu perempuan Atau hambamu Laki-laki Atau hambamu perempuan Atau lembumu Atau keledaimu Atau hewanmu yang manapun Atau orang asing Yang ditempat kediamanmu Supaya hambamu Laki-laki Dan hambamu perempuan Juga berhenti Seperti engkau juga Sebab Haruslah kau ingat Ya Sampai di ayat 14 saja Jadi Saudara-saudara Bahkan lembu Dan sapi pun Tidak boleh melakukan Apa-apa Anak laki-laki Perempuan Budak laki-laki Budak perempuan Bahkan sapi Dan keledai Tidak boleh Melakukan Apapun Itulah terleks Yang tersurat Di sana Dan karena itulah Dengan agak keras Yesus mengungkapkan Kemudian Kebenaran yang Selama ini Tidak disadari Oleh banyak orang Yahudi Tetapi mereka Lakukan Apa itu Setiap hari Sabat datang Mereka Melepaskan Lembunya Keledainya Lalu Membawanya Untuk Mendapatkan Minum Mereka Mengeluarkan Lembu Atau Keledainya Dari kandangnya Dari jeruji Jeruji Kayu itu Untuk Dibawa Ketempat Peminuman Supaya Keledainya Lembu itu Tetap Hidup Dan ini Tidak pernah Mereka Sadari Bahwa Mereka Melakukan Sesuatu Di hari Sabat Padahal Secara Letter Leks Hukum Sabat Mengatakan Tidak Boleh Melakukan Pekerjaan Apapun Bahkan Sapi Atau Keledai Maka Kemudian Yesus Berkata Hai Orang Munafik Bukankah Setiap Orang Di antara Melepaskan Lembunya Atau Keledainya Pada Hari Sabat Dari Kandangnya Dan Membawanya Ketempat Minuman Bukankah Perempuan Ini Yang Sudah 18 Tahun Diikat Oleh Iblis Harus Dilepaskan Dari Ikatannya Itu Karena Ia adalah Keturunan Abraham Apa Apa Kalian Tidak Sadar Bahwa Setiap Hari Sabat Kalian Melakukan Sesuatu Untuk Menyelamatkan Lembu Dan Keledai Kalian Melepaskannya Dari Kandang Melepaskannya Dari Ikatan Untuk Memberi Mereka Minum Bukankah Perempuan Ini Jauh Lebih Berharga Dibandingkan Keledai Dan Sapi Yang Kalian Miliki Saudara Saudara Apa Reaksi Dan Respon Orang Banyak Itu Mendengar Kebenaran Yang Yesus Ungkapkan Sebagian Merasa Malu Yaitu Orang Orang Yang Melawan Yesus Karena Mereka Tertempelak Dan Selebihnya Bersuka Cita Saudara Dalam Poin Ini Yesus Baru Saja Membuka Belenggu Pemahaman Yang Salah Atas Suatu Aturan Yesus Baru Saja Membuka Belenggu Ketaatan Legalistik Yang Mati Yang Membuat Seseorang Tidak Mampu Menghadirkan Cinta Kasih Yang Membuat Seseorang Tidak Mampu Menghadirkan Kepedulian Yang Membuat Seseorang Tidak Mampu Berempati Kepada Sesama Dan Kemudian Melakukan Sesuatu Yang Bernilai Dan Bermakna Bagi Pembebasan Sesamanya Saudara-saudaraku Yang dikasih Tuhan Jika Kita Melihat Keseluruhan Kisah Ini Sebagai Gambar Besar Maka Maka Kita Bisa Melihat Bahwa Setan Atau Iblis Bisa Membelenggu Manusia Dengan Penyakit Bukan Dia Yang Menyebabkan Sakit Tetapi Dia Bisa Membuat Manusia Terbelenggu Di Dalam Penyakit Sehingga Karena Sakitnya Itu Manusia Yang Sedang Dibelenggu Oleh Penyakit Itu Terkunci Tidak Mampu Memandang Tuhan Tidak Lagi Memiliki Pengharapan Menjadi Manusia Yang Merasa Bebannya Teramat Berat Dan Terkunci Oleh Keputus Asaan Tidak Mampu Berdiri Tegak Dan Bangkit Lagi Dan Kemudian Apatis Melihat Kehidupan Ini Tentu Saja Saudara Saudara Banyak Cara Setan Atau Iblis Membelenggu Kita Membelenggu Manusia Bukan Hanya Dengan Penyakit Tetapi Bisa Juga Dengan Perang Dengan Kekerasan Ketidak Adilan Penindasan Ketakutan Kekuatiran Yang Berlebihan Dan Sebagainya Orang Bisa Tidak Mampu Berdiri Tegak Menatap Kedepan Dengan Penuh Pengharapan Dan Memandang Tuhan Sebagai Sumber Pengharapan Jika Ia Diikat Oleh Berbagai Hal Tadi Ibarat Dia Dikunci Dalam Kebungkukan Dia Tidak Mampu Memandang Tuhan Saudara Kalau orang Itu Bongkok Saya Turun Sebentar Berlihat Kalau orang Itu Ngomong Tidak Pandangannya Sampai Dimana Cuma Segini Saya Mau Lihat Bisa Ada Tidak Itu Harus Saya Bisa Menebak Tidak Saya Dan Itulah Yang Terjadi Pada Perempuan Dia Tidak Bisa Memandang Bahkan Sesamanya Sekalipun Karena Pandangnya Sangat Terbatas Dia Tidak Bisa Menengadah Ke Atas Untuk Memandang Tuhan Dan Kalau Dia Terkunci Dalam Kebungkoan Itu Kalau Kita Terkunci Dalam Kebungkoan Hidup Maka Kita Juga Tidak Bisa Melihat Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Orang Bisa Dibelenggu Dan Dikunci Oleh Ketaatan Legalistik Juga Dan Orang Bergerak Tanpa Hati Terkunci Dalam Jeruji Jeruji Egoistik Tanpa Mampu Memandang Wajah Sesama Apalagi Wajah Tuhan Saudara Saudara Aku Perjumpaan Perempuan Yang Bungkuk Itu Dengan Yesus Perjumpaan Perempuan Yang Sudah 18 Tahun Mengalami Kepongkokan Dan Tidak Bisa Berdiri Lagi Dengan Tegak Itu Perjumpaan Perjumpaan Orang Banyak Saat Itu Yang Dipenjara Oleh Ketaatan Legalistik Perjumpaan Mereka Dengan Yesus Kemudian Benar-benar Membuat Mereka Dilepaskan Dari Belenggu Belenggu Yang Mengurung Mereka Itu Dari Ketidak Mampuan Melihat Sesama Dan Tuhan Dan Begitu Mereka Dilepaskan Dari Belenggunya Masing-masing Maka Responnya Kemudian Begitu Jelas Lukas Mengatakan Untuk Wanita Itu Ayat Berapa Itu Nah Ayat 13 Lalu Ia Meletakkan Tangannya Atas Perempuan Itu Dan Seketika Itu Juga Berdirilah Perempuan Itu Dan Memuliakan Allah Orang Banyak Yang Mendengar Apa yang Yesus Tuturkan Selain Orang-orang Yang Memang Melawan Yesus Yang Merasa Malu Karena Tertempelak Tetapi Orang-orang Yang Memang Mengamini Apa yang Yesus Katakan Dikatakan Disini Semua Orang Banyak Bersuka Cita Karena Segala Perkara Mulia Yang Telah Dilakukannya Saudara-saudaraku Yang dikasih Tuhan Bagaimana Dengan Saudara Dan Saya Itu Pertanyaannya Bagaimana Dengan Saudara Dan Saya Satu Hal Yang Sudah Sangat Jelas Bagi Kita Adalah Bahwa Kita Adalah Orang-orang Yang Sudah Dibebaskan Dilepaskan Dari Cengkeraman Dosa Dan Maut Kita Adalah Orang-orang Yang Sudah Dimerdekakan Dari Kebinasaan Bahkan Diberikan Dianugerahi Kepada Kita Kehidupan Gekal Keselamatan Ini Menjadi Alasan Utama Bagi Kita Untuk Hidup Dalam Suka Cita Dan Pengharapan Tetapi Saudara Saya Juga Tidak Mengingkari Bahwa Sebagai Orang-orang Yang Sudah Diselamatkan Ini Tidak Berarti Kita Bebas Dari Segala Hal Yang Bisa Membuat Kita Merasa Sangat Berat Di Dalam Kehidupan Kita Dan Jika Saat Ini Saudara Merasa Ada Ikatan Ada Belenggu Ada Beban Berat Sehingga Saudara Tidak Bisa Memandang Tuhan Satu Hal Yang Mesti Saudara Lakukan Saya Lakukan Adalah Tetap Carilah Tuhan Tetap Carilah Tuhan Seperti Perempuan Bungkuk Itu Bukan Tanpa Alasan Dia Datang Ke Sinaguk Itu Dia Pasti Mendengar Bahwa Yesus Ada Di Sana Selama 18 Tahun Ini Mungkin Dia Berjuang Untuk Mencari Dan Menemukan Menjumpai Yesus Tetapi Kesempatan Itu Tidak Pernah Hadir Buat Dia Dan Saat Itu Ketika Ada Kesempatan Untuk Bertemu Dengan Yesus Dalam Kerinduan Untuk Bertemu Mencari Yesus Dalam Kebungkukannya Tertatih Tatih Dia Tetapi Dia Tetap Mau Cari Yesus Dan Dia Menemukan Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Yesus Perjumpaan Pribadi Itu Memberikan Satu Momen Indah Di Dalam Kehidupannya Dia Mengalami Pembebasan Dari Belenggu Hidupnya Dan Saya Yakin Sudara Jika Setiap Kita Dalam Beban Yang Perat Menghimpit Yang Seakan Akan Membuat Hidup Kita Bungkuk Tidak Bisa Memandang Tuhan Tetap Carilah Tuhan Carilah Maka Ketika Sudara Menemukan Dia Mengalami Perjumpaan Dengan Dia Sudara Akan Dimampukan Tegak Berdiri Memandang Kemuliaan Tuhan Dan Memuliakan Tuhan Di dalam Hidup Sudara Jangan Pernah Putus Asa Karena Sudara Terkunci Oleh Penderitaan Jangan Penderitaan Itu Membuat Sudara Terkunci Sehingga Sudara Tidak Bisa Memandang Kemuliaan Tuhan Carilah Dan Carilah Tuhan Maka Tuhan Akan Pulihkan Hidup Sudara Akan Membuat Sudara Berdiri Tegak Menatap Kehidupan Ini Dengan Penuh Pengharapan Dan Sukacita Horas Yagabe Amin